Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Parnah Lulus Di video kali ini gue bakal bahas yang singkat dulu Cuaca lagi kayak gini, bingung mau bahas apaan Gue udah siapin video naskah yang panjang, eh malah hujan Sekarang malah mati lampu, lama banget lagi Yaudah jadi bahasnya singkat aja dulu Gue mau bahas sedikit fakta Ultraman Riga Karena kemarin baru rewatch filmnya Riga merupakan salah satu Ultraman terkuat yang ada saat ini Sering diperdebatkan kuat mana Riga atau Babius Infinity Tapi gue gak mau bahas soal itu Jadi langsung aja ini dia fakta Ultraman Riga Ultraman Riga menjadi Ultraman Fusion Dengan komponen terbanyak saat ini Totalnya ada 11 Ultraman Mulai dari Ultraman Ginga, Ultraman Victory, Ultraman X, Ultraman Orb, Ultraman Jeet, Ultraman Rosso Ultraman Blue, Ultraman Wondrigio, Ultraman Taiga, Ultraman Titas, dan Ultraman Fuma Tapi mereka gak satu-satu fusionnya Skala yang terlihat cuma ada 6 Ultraman Ginga Victory, Ultraman X, X, Beta Spark Armor, Ultraman Orb Trinity, Ultraman Jeet Ultimate Final, Ultraman Group, dan Ultraman Taiga Triestrium Alat berubah Ultraman Riga adalah New Generation Eye Yang secara penampilan jelas banget repaint dari Zero Eye Gak modal banget Pengguna alat ini cuma satu orang Yaitu Hiroyuki yang juga menjadi Human Host Ultraman Riga Tapi tanpa Hiroyuki, Riga tetap bisa muncul Seperti yang terjadi di UGF TDC Cara Ultraman Riga Fusion Mirip dengan Super Ultraman Taro Dimana ada 5 Ultraman yang masuk ke dalam tandu Ultraman Taiga Super Ultraman Taro juga kayak gitu 5 Ultracheode Fusion Melalui tandu Ultraman Taro Referensi yang pasti ada Karena Taiga adalah anak Ultraman Taro Sampai saat ini masih banyak yang bingung Apakah Riga Ultraman baru? Atau Final Form Ultraman Taiga? Karena memang dari cara fusionnya yang mirip Super Ultraman Taro Human Hostnya pun cuma satu ruang Bukan 11 orang Apalagi wajah Riga juga mirip Taiga Belum lagi kesadaran Taiga masih ada Sedangkan Ultraman lain tuh gak ada Tapi namanya malah Ultraman Riga Tapi lagi di dalam majalah Katanya power up Ultraman Taiga Makin bingung lagi kan? Nah kalau dari wiki dijelasin Kalau Ultraman Riga adalah Ultraman baru Hal ini sesuai dengan pernyataan Suburaya Yang mengatakan kalau Riga adalah New Hero Bukan New Form Jadi jangan berdebat lagi Apakah Riga Ultraman baru? Atau formnya Ultraman Taiga? Jawabannya udah jelas Riga adalah Ultraman baru Di dalam majalah Televicon Ultraman Riga pernah dikatakan sebagai Ultraman terkuat sepanjang masa Hal ini membuat orang-orang heran Kok bisa cuma gabungan gini doang jadi Ultraman terkuat? Terus Ultraman lo gimana? Ultraman King dan God Ultra lainnya dianggap apaan? Itu mereka kuat banget loh Lalu setelah gue cari lebih dalam Ternyata pernyataan ini ambigu Terkuat sepanjang masa ini maksudnya cuma untuk New Gen aja Lagian Televicon memang kadang gak sinkron Misalnya tadi Riga yang disebut power up Ultraman Taiga Tapi Suburaya bilangnya New Hero Ya kalau kita dalami Arti terkuat sepanjang masa disini maksudnya New Gen Hero Ultraman Riga sejauh ini baru muncul dua kali Pertama jelas di film Ultraman Taiga New Generation Climax Riga melawan Grimdo yang bersatu dengan Torigia Terus yang kedua ada di Uga VDC episode 3 Riga melawan Gua Spectre mode terbaru Gua Spectre sebelumnya bisa dikalahkan Ginga, Victory, dan X Tapi versi ini memang jauh lebih kuat Bahkannya New Gen Hero sampai harus jadi Riga Dan ternyata bisa dikalahkan dengan mudah Dengan pertarungan yang epic Kosan Ultraman Riga bernama Riga Ultimate Blaster Yang dari nama ataupun posenya mirip Ultraman Taro Dengan suara Ultraman Taiga disitu Energi dari jurus ini berasal dari New Gen Lab Yang artinya serangan ini setara kosan 11 Ultraman New Gen Nah jadi itu dia pembahasan kita kali ini Singkat aja karena masih lampu mulu Yang gua takutkan udah ngendit panjang-panjang Laptop gua habis baterai duluan Makanya nih fakta Riga pun dikit banget gua masukkan Oke segi aja video kali ini Kalian bisa komen fakta lain tentang Ultraman Riga Atau koreksi informasi yang salah Btw siapa disini yang ngefans sama Riga? Komen di bawah Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen Dasar juga video ini Follow Instagram gua Prayu Gariski65 Dunasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax